Intro Halo teman-teman, kembali lagi di Galaptek.id Dan di video kali ini gue udah kedatangan sebuah laptop Dan ini agak unik ya, karena biasanya seri Envy Itu spesifikasinya selalu menggunakan konfigurasi komponen Untuk CPU Low Voltage dan juga GPU Low Voltage Tapi yang satu ini berbeda Karena konfigurasinya itu adalah spesifikasinya mirip-mirip dengan laptop gaming Dan yang ada di gue ini adalah HP Envy 15 Tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas laptop ini mulai dari desainnya dulu seperti apa Sepertinya ini adalah langkah awal HP untuk membuat desain laptop tanpa label gaming Akan tetapi memiliki spesifikasi yang sangat handal untuk mendukung konten kreator Atau bahkan bermain game sekaligus Nggak cuma seri Envy aja ya, sebelumnya laptopnya HP itu untuk seri Spectre bahkan Atau pavilion yang polos, bukan pavilion gaming Itu rata-rata menggunakan CPU Low Voltage atau GPU Low Voltage Desain seperti ini tentu sangat diperlukan oleh pekerja kreatif yang memerlukan layar lebih besar Serta tenaga yang luar biasa dari komponennya Dan tentu gaya dari tampilannya juga nggak semencolok laptop gaming Biasanya para profesional mau nggak mau memilih laptop gaming demi spesifikasinya Nama Envy juga digunakan karena desainnya ini emang seri Envy banget Yang sangat berbeda jelas di ukurannya ya, yang kali ini ada di 15 inch Sementara seri Envy rata-rata itu ya ada di angka 13,3 inch Tapi meski ini adalah 15 inch laptop Ketebalan laptop ini masih berada di bawah 2 cm Tepatnya memiliki dimensi 35,79 x 23,68 x 1,84 cm Dengan berat 2,1 kg Dimensi seramping ini juga karena efek dari bezelnya yang udah ramping Lalu selanjutnya adalah di bagian keyboard dan juga touchpadnya Nah keyboardnya ini dia tipenya bukan full size ya Jadi keycapsnya itu bisa tetap seukuran desktop Tersedia juga sensor fingerprint di bagian bawah Lalu ada fitur kill camera atau rana camera HP menjemputnya sekarang ini Ini untuk mengeluarkan penutup webcam Berbeda dengan switch specter yang mematikan arus powernya Lalu ini dibuat begini juga biar grill intake di area kanan kirinya dibuat besar Ini grill untuk intake udara ya, bukan grill speaker Karena grill speakernya ini ada di bagian bawahnya, di bagian kanan dan kiri juga Next itu adalah soal IO portnya Gue bisa bilang sebenernya IO portnya ini lumayan lengkap Tersedia 2 USB Type-C disini Udah mendukung output display tapi belum thunderbolt Gak apa-apa banget gak ada thunderbolt Karena PCIe LAN bisa difokuskan untuk NVMe SSD dan GPU-nya Tersedia 2 USB Type-A juga Tapi sayangnya card reader di laptop ini dikasihnya itu micro ya Harusnya untuk kreator itu lebih universal Kalau dikasihnya itu adalah card reader untuk SD card Selanjutnya adalah bagian yang menurut gue salah satu bagian paling menarik dari laptop ini Yaitu soal monitornya atau soal layarnya Gue bisa bilang ini poin paling menjual di laptop ini Karena layar yang digunakan ini adalah 4K OLED dengan tingkat kecerahan 400 nits Lalu akurasinya juga mencapai 100% DCI-P3 Sehingga buat kalian yang dimana kalian itu sering edit video Atau mungkin kalian desainer untuk bikin konten HDR ini warnanya udah sangat-sangat mendukung Dan ini juga udah touchscreen ya untuk layarnya Ya agak aneh sih emang 15 inch bisa touchscreen Tapi begitulah yang HP berikan Oke di awal tadi gue udah sempet singgung bahwa spesifikasinya ini mirip-mirip dengan spesifikasi laptop gaming Karena emang untuk CPU yang digunakan pun ini adalah CPU high performance dari Intel CPU yang digunakan adalah Intel Core i7-10750H Dengan GPU GeForce RTX 2060 Max-Q RAM 16GB DDR4 2933MHz NVMe SSD 1TB WiFi 6 dengan Bluetooth 5 Lalu laptop ini juga udah include dengan Windows 10 plus Office Home Student Opsi upgrade-nya juga menurut gue NV15 ini cukup menarik ya Karena tersedia 1 slot M.2 lagi Yang dimana kalian bisa pasangin NVMe SSD lagi di laptop ini Lalu untuk slot RAM Ini RAM-nya udah terpasang dual channel Dan ada 2 slot SODIMM DDR4 di dalamnya Tapi kalian masih bisa upgrade lagi Ganti kedua keping-nya menjadi 2x16GB atau 32GB dual channel Jadi gue bisa bilang NV15 ini secara opsi upgrade itu masih sangat-sangat luas ya Meskipun laptop ini ketebalannya Form factor-nya itu masih di bawah 2 cm Untuk sistem pendinginnya disini menggunakan 2 heatpipe besar dan 1 heatpipe kecil Yang bawahnya itu menggunakan base vapor chamber Menutup juga heatsink-nya sampai ke area VRM Jadi harusnya kesehatan motherboard cukup kejaga disini Tapi untuk performa cooling bisa diwajarkan jika ngepas seperti ini Karena form factor-nya pun ya form factor yang tipis gitu Power adapter-nya ini punya daya 200W Jadi wajar juga ya kalau ukuran power adapter-nya itu lumayan besar Seenggaknya kalian tetap bisa bawa laptop ini bepergian Baterainya punya daya 83Wh dan mampu bertahan sekitar 7 jam dalam mode quiet plus power saving di Windows Tentunya ini bisa dicapai apabila diskret GPU-nya tidak bekerja keras Oke selanjutnya adalah fitur Seperti biasa HP memberikan fitur kalau di laptop non-gaming itu namanya adalah HP Command Center Seperti biasa ada beberapa mode di HP Command Center ini Ada profile performance, cool dan juga quiet Oke selanjutnya kita akan cek aja langsung performance-nya seperti apa Kita akan mulai dari performance CPU dulu ya di Cinebench R15 Ini untuk single core performance-nya itu score-nya ada di angka 192 untuk profile performance Sementara untuk mode cool itu 184 Multi core-nya sendiri ini lumayan kencang Bahkan memang kencang banget untuk ukuran 6 core ya 1283 rata-ratanya saat performance Dan 694 saat cool Perbedaannya ini kenapa cool score-nya beda jauh banget Karena di mode cool ini clock speed-nya itu diturunin seturun-turunnya Sehingga CPU-nya berjalan suhunya lebih adem Lalu untuk Cinebench R20 single core-nya 462 rata-rata untuk mode performance Sementara mode cool itu ada di angka 400 Multi core-nya ada di angka 2929 pada mode performance Sementara mode cool 1611 rata-ratanya setelah looping Oke laptop ini memang diperuntukkan untuk content creator atau kalian para professional worker lah Seperti designer gitu atau animator gitu Nah bagaimana kalau digunakan di blender? Ya sebenarnya Cinebench R15, Cinebench R20 itu udah cukup mensimulasikan bagaimana kalau laptop ini digunakan untuk software sejenis blender Tapi gue juga sempat ngetes lewat software blender menggunakan RTX 2060 Max-Q yang ada di laptop ini Untuk blender nampak memiliki performa penuh jika menggunakan CUDA atau Optics Jadi meski 2060-nya ini punya clock yang direndahin Untuk keperluan productivity yang dicari itu biasanya CUDA core-nya Jadi nggak bermasalah ya disini kalau misalkan kalian ingin menggunakan blender Selanjutnya bagaimana kalau editing video? Kalau kalian habis rekam-rekam di kamera mau edit di Adobe Premiere atau di After Effects Tapi gue disini nggak nyontohin di After Effects ya Karena workflow-nya pasti akan jauh berbeda jadi di Adobe Premiere aja Nah untuk editing videonya sih ya kalau sekelas MX-series aja udah bisa kualitas full apalagi RTX ya kan Jadi untuk playback-nya mau RAW-nya 4K sekalipun bisa dilibas nih Meski udah masukin banyak plugin ke dalam editing kalian Untuk rendering-nya project 4K berdurasi 2 menit 29 detik ini bisa diselesaikan rendernya hanya 1 menit 37 detik aja Untuk export ke preset YouTube 4K Oke itu tadi adalah performance untuk kemampuan productivity di bagian editing Terus di bagian 3D imaging juga Lalu gimana kemampuan GPU-nya nih? Kalau kita mau pakai laptop ini untuk gaming Karena spesifikasinya itu konfigurasinya memang sebenarnya mendukung banget Kalau misalkan kita mau main game AAA Kita akan cek dulu ya di GPU-nya melalui 3DMark Firestrike terlebih dahulu Di sini graphic score 3DMark Firestrike-nya tergolong rendah Karena ini adalah versi Max-Q yang clock-nya kecil Jadi mulai dari sini kalian jangan berekspektasi bahwa kemampuan gaming-nya bisa setara dengan RTX 2060 pada umumnya Pada 3DMark Time Spy juga kurang lebih begitu Dari sini seharusnya udah mulai paham juga bahwa HP memang mengkonfigurasikan laptop ini Untuk kebutuhan productivity Akan tetapi performa segini tentu bukan berarti jelek buat main game Kita langsung aja deh Ngecek bagaimana kemampuan gamenya Di sini pertama benchmark yang gue masukin adalah Far Cry Dengan preset Ultra di resolusi Full HD Average FPS-nya ini 67 Nah kalian tetep bisa kok Kalau mau setting mentok kanan 60 fps untuk bermain game AAA Gue di sini nggak pake resolusi 4K Karena ya 2060 biasa aja emang belum sanggup main game di 4K Apalagi yang Max-Q Oke game selanjutnya adalah Horizon Zero Dawn dengan preset Favor di resolusi Full HD Game ini juga hampir 60 fps sih Ya paling kalau mau bener-bener 60 fps itu lo perlu turunin beberapa setting aja Tapi kalau masih nyaman turun-turun sedikit begini ya silahkan gas aja Lalu selanjutnya adalah Shadow of the Tomb Raider dengan preset highest 1080p Pada game ini rata-ratanya di angka 58 fps Sama seperti tadi ya Kalau mau stable di 60 fps perlu turunin beberapa setting seperti anti-aliasingnya Itu akan cukup membantu Oke laptop ini bisa dibilang tergolong tipis ya Ketebalannya di bawah 2 cm Sekitar 1,8 cm Bagaimana suhu CPU dan juga suhu GPU-nya Nah suhu CPU dan GPU ini gue cek saat bermain game ya Yang berarti load keduanya itu memang bersamaan Dalam skenario seperti ini Pada mode performance suhu CPU maksimum ada di angka 80-an Sementara GPU-nya di angka 70-an derajat celcius Kalian bisa mencapai suhu yang lebih rendah jika menggunakan mode cool Akan tetapi dengan catatan performanya terpangkas seperti yang kalian udah lihat Pada benchmark Cinebench R15 dan R20 di awal tadi Untuk kemampuan SSD-nya seperti biasa HP gak pernah mengecewakan untuk urusan SSD bawaannya NVMe SSD disini udah bisa mencapai 3 GB per second untuk sequential speed-nya Dan SSD bawaannya ini adalah WD-SN730 Jadi menurut gue ini adalah SSD yang sangat-sangat menarik untuk kelas SSD bawaan laptop Jadi buat kalian yang masih pake hard disk silahkan merenget-renget lah Oke sekarang kita masuk ke bagian harga dan juga kesimpulan Nah harga partisi kan lagi pada naik-naik banget nih Kira-kira harga laptop ini dengan konfigurasi seperti ini Apalagi layarnya ini yang 4K OLED Kira-kira dibanderol berapa sama HP Oke untuk harga laptopnya ini Untuk HP NV15 ada di angka Rp28.999.000 Itu untuk harga dari HP-nya saat launching ya Tapi kalau kalian cari di e-commerce sebenarnya ada yang jauh di bawah itu Lalu dengan harga tersebut Itu tadi kalian udah tau spesifikasinya seperti apa Ini juga udah garansi 2 tahun dengan Accidental Damage Protection Lalu untuk kesimpulannya sendiri menurut gue ini tentu bukan harga yang rendah ya Tapi jika kalian tengok ke bagian monitornya aja Ini sebenarnya udah sebuah laptop yang harganya ajaib menurut gue Karena bayangin aja kalau lu beli monitor 4K OLED aja itu harganya udah berapa gitu kan Jadi HP cukup pinter meraci konfigurasinya disini untuk kreator profesional Meski komponen gaming Tapi desain dan performanya terasa lebih condong ke arah content creation Ditambah lagi opsi upgrade yang masih leluasa pada laptop ini Ini juga tentu menjadi daya tarik untuk kreator yang memerlukan storage besar dan kapasitas RAM besar Kurangnya paling belum adanya Thunderbolt disini Lalu card readernya ini bukan SD card Dan tentu kemampuan RTX 2060-nya di bawah rata-rata untuk bermain game tapi Soalnya kalau buat editing tenang aja RTX 2060 Max-Q tetap bisa nunjukin kemampuan penuhnya seperti apa Ya seenggaknya dengan harga part komponen PC yang lagi naik-naiknya sekarang ini Sepertinya paket komplit yang ditawarkan laptop-laptop seperti HP NC 15 ini rasa-rasanya menjadi lebih menarik Menurut gua seenggaknya Tapi kalau menurut kalian gimana silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek Support juga Gaptek.id dengan cara membeli merchandise-nya Gaptek.id Disana tersedia beberapa t-shirt, beberapa desain, dan beberapa pilihan warna Atau kalian juga bisa support Gaptek.id dengan cara donasi lewat saweria.co Linknya ada di kolom deskripsi semuanya Gua Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan Terima kasih telah menonton